Assalamualaikum 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 gak denger ya Assalamualaikum kek kok pendengarannya kurang kasihan banget udah 80an ya iya 80 keluarganya dimana keluarga kakek dimana di sebelumnya di sebelumnya di sebelumnya di sebelumnya di sebelumnya apa like bak Oke guys, jadi tadi deh udah dipantau sama orang Dinsos-nya. Halo Ibu, Naufi, jadi ini ceritanya gimana kan kita dapat info dari relawan di daerah kota Bogor, katanya ada kakek yang tinggal di Beca dan katanya tidak mendapatkan perhatian dari Dinsos gitu. Nah disini mau mengklarifikasi bahwa sebelumnya Dinsos sudah pernah mengevakuasi ya, dan kronologisnya seperti apa? Dulu memang ada laporan juga, tahun 2015 lah kita dapat laporan, sebenarnya saya juga belum gabung tuh waktu tahun itu, Cuma saya tanya ke kasih-kasih yang sudah pernah menangani ke Dinsos, nah dikirimlah foto-foto itu sama KTP, memang 2015 itu memang sudah dipulangkan sama beca-becanya, sama mobil anjal diangkup ke sana gitu. Dan kakeknya bawa uang ya? Iya, sekitar 23 juta, itu di bangku itu loh, beca itu dibuka ada uangnya gitu. Oke, dan sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan lewat Dinsos Sirebon, dan keluarganya juga menyambut gitu, terus langsung diantar ke rumahnya. Nah ini posisi kan ada di jalan lagi, jadi jangan seolah-olah Dinsos tidak kerja, Dinsos sudah melakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Tetapi ini kita juga nggak tahu ya, kenapa si kakeknya ini ada di jalan lagi gitu. Dan posisinya juga kakeknya agak sulit diajak komunikasi ya, karena udah cukup umur juga, pendengarannya juga agak kurang gitu. Dan kita menulis pun, si kakek ternyata tidak bisa membaca, katanya seperti itu. Jadi ini kita mau bareng Dinsos lagi, supaya kalian tahu nih ya, Dinsos sudah bekerja dan menjalankan tugasnya untuk mengevakuasi kakek tersebut ya? Betul, dulu juga sempat difasilitasi untuk kontrak Bu, sama siapa tuh, saya lupa ya Pak Haji siapa. Tapi nggak mau ya? Ya, dia tetap balik lagi ke becak lagi gitu. Karena menurut informasi, kenapa dia nggak mau kontrak? Karena kan beliau hidupnya kan cari uangnya di jalan, dapet belas kasihnya di jalan. Nah, katanya sih ya, aku nggak tahu nggak mau suhuzon, tapi mendapatkan belas kasih dari orang lain dengan cara ada di jalan. Seperti itu, makanya uangnya banyak banget, puluhan juta, dan banyak orang baik juga yang terus serta membantu kakeknya ini ya Bu. Karena kan mikirnya, aduh kasihan nih, udah makan apa belum, udahlah kasih uang, satu orang berapa, nanti kali aja berapa orang. Memang dia nggak minta, tapi orang yang ngasih, memang iya seperti itu gitu. Tapi nggak tahu nih, keluarganya membiarkan apa memang buat mata pencarian, maaf bapaknya, supaya kerja seperti itu di sini. Atau gimana, saya kurang tahu nih, kurang paham tentang keluarganya di Cirebon. Oke, jadi tadi kakeknya di mana Bu? Di sebelah sana turun ke bawah, sepertinya lagi buang, apalagi mandi gitu. Oh, oke, jadi nunggu kakeknya dulu ya? Ya, boleh. Ya, udah, makasih banyak ya Bu Atina. Ya, ini aku koordinasi sama Dinsos Kota Bogor, dan responnya sangat cepat banget, dan langsung akurat ya. Jadi ini udah pernah kita tangani, ini, 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 jadi jelas, clear gitu. Betul, sebenarnya tadi saya sempat WS sama Cate, kalau mau silaturami ke Dinsos silahkan, nanti kita terima gitu. Nanti lebih jelasnya lagi di sana gitu. Oke, siap. Ada kabit, kasih kan di situ ada gitu. Siap, iya. Terima kasih banyak ya Bu Atina. Siap, mandi. Oke, kita tunggu dulu ya. Aku paling suka guys, untuk Dinsos Jakarta, Dinsos Bogor, Tanggerang Kabupaten ya, Bu Susi. Nah, itu bagus-bagus semua kerjanya, bener-bener dari hati ketika mendapatkan respon dari relawan atau dari siapapun. Yang cepat gitu guys, nggak ya, besok-besok yang nggak direspon atau apa, ini nggak cekatan banget. Aku selalu bilang, kalau misalnya direspon seperti ini, Allah yang balas semuanya. Karena kita di sini relawan, hanya bisa membantu sesuai dengan porsi kita, gitu. Pokoknya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Dinsos yang terserta bekerja sama dengan PNN dan tim, termasuk Nadia yang sering komunikasi dengan respon yang sangat baik untuk kita dan positif. Aku selalu ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang terhormat. Oh, tadi dia bawa ember ya, Bu? Itu embernya, Bu. Iya. Tapi belum ada ya? Oh, itu. Soalnya relawan yang info, katanya si mbahnya ini kangen banget sama keluarganya. Begitu? Iya, makanya aku bingung. Kok ada di Bogor lagi, gitu. Kalau sudah, maksudnya pernah dikembalikan, terus dia mencari keluarganya minta dijemput. Oh, gitu? Ngomong gitu. Mata-mata-mata-mata-mata. Jadi bajunya di beca. Iya, bantal. Semua-semuanya di beca. Bapak! 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 Sudah mandi? Sudah mandi. Oh wudhu! Oh, iya. Sekarang mau ke atas. Mau ke atas, yuk! Jangan-jangan! Sudah, dua ini! Gapak, Pak. Ayo, celan-celan, Pak. Punya wudhu dia. Masukkan di atas. Ayo, jatuh! Oh, ngambil baju. Asal jangan nentel kulit aja ya Asal jangan nentel kulit Bahnya punya wudhu Rasanya batal katanya Asal jangan nentel kulit aja Mbak Mbak Ini 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 Gampang Ini Mbak Ini ada Teteh Teteh Nopi udah kenal ya Udah kenal Teteh Nopi mau nganter Mbak pulang ke Cirebon Ya Kan Mbak katanya kangen sama anak-anak Anaknya udah nungguin sama istri Mbak Bisa Tapi Mbak tinggalnya di Cirebon aja Disini kasihan Kita gak tegel lihat Mbak disini Disana ada rumah kan Engga Soalnya ini kan bukan beca usaha Oh iya Nanti dikirim Hanya untuk mengepah dan tujuannya pengen Semangat sholat Semangat sholat Semangat sholat Semangat sholat Semangat sholat boleh di rumah Yang lebih bersih lagi Ya Mbak ya Anaknya udah nungguin Mbak Saya juga Salih kagam Nah Emangat sholat Nah Emangat sholat Insinis Langkah Nah Ini tatsächlich Mas Mas Tapi anaknya nyariin Mbah, anaknya nungguin di Cerebon. Pas yang makan jajannya juga banyak yang ngasih. Iya, tahu. Kebetahan. Kan udah biasa banyak yang ngasih. Mbah, anaknya nungguin Mbah pulang dulu. Enggak. Udah tua begini mau usaha-usaha apa? Ini untung punya beca. Minta-minta sih malu. Becanya bisa dibawa ke sana kok buat usaha. Becanya nanti dibawa, dikirim. Kalau minta-minta, satu malu. Kedua, takut gak berdua halal. Betul. Berarti beca buat usaha. Iya. Ya, misalnya saya sampai sebelumnya masjid itu jadi. Sudah nyungguin gue supaya semangat solat. Eh, petugasnya lain sih. Lain pulau sih. Ya udah, Mbah pulang ya. Ya udah. Mbah diantap pulang dulu aja. Ya. Kan hanya ngejawabnya gitu. Minta pajak, ya. Emang masih siapa? Iya. Mintain uang sama orang. Apa sih masjid? Oke, ada yang mau penci. Akhirnya kalau masjid manti dulu. Loh. Ya. Berarti nyamanya.. Nyamanya di rumah aja. Abahnya pulang diantar sama Tete Nopi ya, biar ibadahnya lebih kusuh di rumah, lebih bersih. Abahnya juga terurus sama anak-anaknya. Abahnya nggak capek kayak gini, dorong beca sendirian. Abah kan lansia ya, udah tua, udah tinggal ibadah doang, jangan cari-cari yang kayak gini. Mau berarti ya. Kecuali ada penolakan, udah nggak boleh. Itu tahu. Harus ada penolakan. Nah ini ada penolakan. Nggak boleh. Masalah makan. Oh, masalah makan. Ini masalah makan dijamin. Nanti kan ada bantuan-bantuan dari keluarga Ciregon. Ada dina sosial juga yang bantu, yang maaf, yang tidak mampu. Ada di situ nanti diurusin sama kader, sama PSM, sama aparat pokoknya, Ma. Kalau Abah masih bingung masalah makan Abah. Ya. Sebenarnya itu bukan faktor utama sih. Karena kemanajer bau puluhan juta, dia kembali lagi. Ya kan alasannya gitu kan. Iya. Ya Mbah, naik mobil ya. Ya. Nanti mampir masjid. Nanti mampir masjid. Nanti mampir masjid ya. Ya. Nanti bisa mampir. Oh iya, Donal. Oh, Mekdi. Tempat mangkal yang sebelumnya. Ya, Nat. Yuk, Mbah. Kita naik mobil. Naik-naik mobil, yuk. Masuk sama aku. Habis ini baru kita lihat beca-nya ya. Oh, enggak. Oh, enggak. Ya. Mau kecil lagi. Oh, enggak. Iya, Mbah. Nah, ya kira kemana-mana itu? Sudah cek lokasi rumah siapa? Sudah, sudah. 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 Ini kita bongkar dulu ya Bu ya, biar enak guys, karena kan takutnya ada salah-salahan atau bongkarnya. I won't let you in, she said You've got a whiskey on your breath And I ain't the kind of woman That swear she'll change a man That's something to figure out for yourself Semuanya di bawah, iya bentar-bentar ya, iya bentar Oh ini nih, tuh guys jenisnya Iya, iya ya, ada, 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 ada Iya, 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 iya Oh uangnya banyak guys tuh banyak ya bu uangnya ya ini guys 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, kayaknya 3 jutaan deh tapi tiap bulan ditengokin sama adik ikan saya menantunya yang ini yang anak yang bontot iya tapi kan maksudnya gini loh bu kalau misalnya ditengokin mau 1 bulan sekali 1 bulan 5 kali, 10 kali posisinya kan si mbah ini udah tua bu dan mbahnya ini tidur di emperan toko gitu terus dengan kondisi hujan-kehujanan panas-kepanasan gitu dan ditambah ini di pusat kota Bogor jadi seolah-olah maaf sekali dina sosial sepertinya terlihat tidak bekerja padahal kan dina sosial sudah pernah mempulangkan ya bu ya udah 2015 sudah menghubungi pihak keluarga juga seperti apa untuk tidak ada di jalan lagi gitu karena ini udah sangat meresahkan warga bu gitu bukan meresahkan mengganggu ya tapi lebih kasihan sama mbahnya gitu dia gak mau sih nih selamat menikmati 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 selamat menikmati